Kreatif dan seni channel Kreatif dan seni channel Kreatif dan seni channel Di karenakan saya Lagi ada kesibukan di luar sana ya Kawan-kawan ya Tentang servis kipas angin Nah untuk kalian yang memiliki keluhan kipas angin Kalian bisa cek video kreatif dan seni channel Cara perbaikannya ada di sana Oke untuk kali ini kita lanjut lagi Ke layangan belolong Oke kita langsung ke Pembahasan saja ya kawan-kawan ya Untuk tutorial cara membuatnya Kita perhatikan di bagian ini Dan disini ada lingkaran warna hijau Saya berikan 60% untuk kelenturan dari bantang sayap yang saya buat Dan bagian luarnya kita semakin keluar ya kawan-kawan ya Disitu saya memberikan ukuran 40% Nah semakin keluar saya memberikan ukuran 30% Dan paling ujung paling luar Saya memberikan ukuran 20% ya kawan-kawan ya Nah maksud dari lingkaran-lingkaran itu adalah Dimana kalian saat kalian membuat bantang sayap Kalian dari tengah ke luar ya Seperti tada panah yang tadi Itu harus dari tengah ke luar itu harus melenturkan ya Melenturkan gimana maksudnya Jadi dari tengah itu 60, 40, 30, 20 Artinya dari tengah yang kaku Kelentur, lentur, lentur Nah paling ujung itu paling lentur ya Tahap-tahap pembuatan bantang sayap ya kawan-kawannya Jadi saat kalian meraut 100% dari bambu itu sebelum kalian raut ya kawan-kawannya Jadi kekunya bambu sebelum diraut Jadi kalian kurangi 40% Jadinya kalian harus menyisakan 60% untuk rautan yang paling tengah Namun yang ke luar ya Sisi luarnya 40, 30, dan 20 Itu tahap rautan yang harus kalian buat Untuk layangan belolong yang saya contohkan ini Supaya layangan belolong yang kalian buat Bisa terbang tinggi dan tidak munting atau nguyeng Atau muter-muter di atas ya kawan-kawan ya Kalau kalian sudah mengikuti ini Saya jamin layangan kalian akan terbang dengan baik Tentunya pastikan kanan dan kiri sama ya Untuk kelenturannya Oke kita lanjut ke bagian kaki Disini saya sudah memberikan tandam Kalian bisa simak tandam merahnya itu ya Nah kotak merah itu adalah bagian yang paling atas 40% Saya kasih disitu Dan bagian tengah itu saya kasih lebih kecil ya 24% dan paling ujung paling bawah Sekarang kita perhatikan Disana saya memberikan angka sebesar 25 Nah kenapa yang paling tengah itu 24% Sedangkan yang paling ujung 25% Supaya bentuk dari kaki layangan kalian Sebisa atau mau menjadi seperti yang ada di gambar ya Jadi tengah-tengahnya agak lentur dari ujungnya Jadi seperti itu bentuk kaki layangan yang akan kalian buat Supaya lebih bagus ya Dan sekarang kita beralih ke bagian Bantang tengah ya mungkin nih Hontonya disini saya akan memberikan 70% Untuk kelenturan bantang tengah Dan selanjutnya kita ke bagian kepala Nah disini kepala saya memberikan ukuran panjang Kaku ya 90% ya kawan-kawan ya Dan beralih ke bangkiang juga 90% Oke kita beralih ke bagian bantang sayap Dan disini saya memberikan untuk ukuran panjang bantang sayap Itu sebesar 195 cm ya kawan-kawan ya Jadi untuk bantang sayap sebelum ditarik dengan tali Atau dibentuk ya Atau di start Jadi ukurannya 195 cm Oke sekarang kita beralih ke bagian bantang tengah Dan disini saya memberikan ukuran panjang dari bantang tengah Layangan ini adalah 128 cm Oke kita beralih ke bagian bantang kepala Disini saya memberikan ukuran panjang dari bantang kepala Yang saya buat Itu adalah ukurannya 147 cm ya kawan-kawan Dan kita beralih lagi ke bagian bantang bangkiang ya kawan-kawan ya Disini bangkiangnya saya buat lebih kecil dari bantang kepala Dimana bantang bangkiang ini saya memberikan untuk panjang 137 cm Lebih pendek lagi 10 cm ya kawan-kawan ya Dan yang terakhir kita beralih ke bagian bantang kaki Nah disini bantang kaki sebelum di start ya Itu saya memberikan ukuran 70 cm Untuk panjang dari bantang kaki yang saya buat Nah itu adalah tadi ukuran dan cara membuat layangan belolong versi kreatif dan semi-channel Ukuran bantang sudah saya jelaskan ya Untuk cara menariknya Saya rasa kalian sudah paham itu sesuai selera saja ya kawan-kawannya Untuk menarik start tali Atau menyetat ya dari bantang layangan ini Supaya menjadi layangan belolong Untuk ukuran-ukurannya bebas itu terserah kalian tidak harus sama dengan punya saya Yang pasti tadi saya sudah menyebutkan kelenturan Cara membuat kelenturan-kelenturan bantang tengah Atau bantang-bantang yang lain Untuk membuat layangan belolong versi kreatif dan semi-channel Dan sekarang kita langsung saja tungkup Dan untuk penungkupan tidak saya akan videokan Saya akan langsung ajak kalian untuk menguji coba layangan ini ya kawan-kawan ya Kita langsung saja ke tahap layangan yang sudah jadi Oke Oke kawan-kawan Ini adalah hasil dari proses penungkupan layangan belolong ya Sudah selesai Mohon maaf saya tidak videokan Waktu saya menungkup untuk memasangkan plastiknya Supaya video ini tidak terlalu lama ya Jadi kalian tidak terlalu bosan untuk menonton video ini Saya rasa semua kawan-kawan semua sudah bisa cara menungkup ya Saya rasa kalian sudah bisa Jadi saya tidak buatkan video proses penungkupannya Dan untuk yang meminta layangan belolong mohon maaf Saya terlalu lama untuk mengupload atau memenuhi permintaannya Karena saya ada kerjaan lain di luar sana ya Tentang kerjaan saya service ya service kipas angin Untuk kalian yang memiliki keluhan kipas angin Kalian bisa cek saja video-videonya Sudah saya upload di kreatif dan seri channel ya kawan-kawan ya Dan untuk kali ini Kita akan membuatkan dulu tali goji sebelum kita ke lapangan untuk menguji coba layangan ini Untuk kalian yang mau membuat Pastikan seperti yang saya arahkan tadi ya kawan-kawan ya Seperti penjelasan yang saya berikan ke kalian tadi Supaya layangan kalian bisa naik Dimana tetap letak kelenturannya Disana kalian buatkan kelenturannya Oke dan sekarang Saya langsung saja mau membuatkan dulu gojinya ya Supaya tidak terlalu lama video ini Dan Kita langsung saja cus ke lapangan Oke saya akan lanjutkan lagi di lapangan Oke kawan-kawan Ini layangan sudah di lapangan Saya akan coba sekarang Oke itu sudah penerbangan yang pertama Sekarang giliran berdolong Oke kamera dialihkan ke nanda Oke Oh saya nak alikin dong 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 Aku akan berdolong Wow saya nak alikin dong At heartbeat 혹ur keepind olvid Hahaha Oh saya nak rotary selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati